Ya, saat ini Kepala Basarnas tengah menggelar konferensi pers di Pangkalan Bun. Ya, dan kita simak jalannya konferensi pers. Kemudian Pak Priyadi yang sudah selama ini berada di sini, Pak Rudi, Direktur Sarana-Prasarana. Dan tadi saya sudah ngobrol dengan para tokoh masyarakat yang selama ini membantu kita semuanya. Termasuk Pak Rahmat dan Pak Fendi. Nelayan yang memberikan kontribusi, perkuatan dari perencanaan-perencanaan yang saya buat di Komen Center kita. Yang utama, kedatangan saya di sini, berserta staf-staf saya, ditemani Pak Kapolda, Pak Wakil Bupati. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda, tokoh masyarakat, Bahkan rakyat sekitar Kumai, Kota Waringin Barat, yang dengan tanpa pamrik, mereka bahu-membahu pompak, membantu tim Sargabungan, Pasar Mas, TNI, Polri, dan beberapa dari komunitas potensi Sargabungan yang ada di sini. Kemudian, seperti sudah saya ketahui semua, bahwa kemarin jam 15.05, Badan pesawat yang sebenarnya sebelumnya di objek nomor 15 itu sudah dideteksi oleh KN ya, kapal kita, KN Geo Survei. Kemudian, dikonfirmasi melalui peralatan yang namanya ROV yang dimiliki oleh kapalnya Singapura, RSS Swift, dan kemudian saya instruksikan untuk mengambil gambar, mengkonfirm dari objek itu, dan sampai kepada saya pukul 15.05. Mulai saat itulah, saya pastikan badan pesawat ditemukan. Dengan dimensi 30 x 10 x 3 meter. Dari penemuan ini, sebenarnya saya kembali kepada sasaran utama kita adalah untuk mendapatkan tambahan, mendapatkan tambahan keluarga kita yang jadi korban, yang mungkin berada di sekitar peruntuan, atau mungkin masih berada di bagian-bagian dalam yang masih, bagian badan pesawat ya, di dalam yang masih. Sehingga langkah selanjutnya itu apa sebenarnya? Yang paling utama adalah kita mencari korban yang berada di bawah air, kemudian kita upayakan secara maksimal oleh penyelam-penyelam dari Jago-Jago kita, dari TNI AL, kemudian hari ini gabungan dengan BSG dari Pasarnas, kemudian ada potensi penyelam kita dari Jakarta Diverse Club. Saya berharap kita tidak lepas dari tujuan utama ya. Perkara nanti mengangkatnya badan pesawat itu kita tetapkan setelah kita upaya maksimal dari para penyelam yang sejak jam 10 tadi, melakukan penyelaman, sampai dengan maksimal tidak efektif untuk melakukan pencarian dan evakuasi dari jenazah, baru kemudian kita putuskan bagaimana kita mengangkat badan pesawat dengan tujuan yang sama adalah mencari korban. Berapa lama nanti sangat tergantung dari kondisi cuaca di perairan, kemudian peralatan yang sudah disiapkan oleh TNI AL sejak kemarin, seperti waktu mengangkat ekor itu dengan sistem floating balloon diikuti dengan seling. Kemudian saya hadir di sini bukan untuk memimpin langsung secara teknis pengangkatan atau penjalan itu. Saya hanya ingin memastikan dan sekaligus melihat para anggota sargabungan, baik dari TNI, Polri, maupun dari basah nas dan potensi masyarakat yang ada. Karena tugas-tugas teknis seperti itu, saya sudah punya perangkat yang namanya on skin coordinator. On skin coordinator itu nanti di perairan dipimpin oleh Dhan Gus Kamla. Jadi sepenuhnya secara struktural saya cerahkan teknis itu kepada on skin coordinator yang dijabat oleh Dhan Gus Kamla. Saya hadir di sana untuk melihat dan memastikan prioritas-prioritasnya. Prioritas untuk mencari korban, prioritas kedua untuk mengangkat dalam rangka mencari korban, itu harus dilaksanakan oleh on skin coordinator itu. Sekali lagi, terima kasih juga teman-teman media yang selama ini sampai dengan sekarang ini hari ke-19. Masih dengan semangat meliput kita, sehingga informasi-informasi itu bisa dinekmati oleh publik, bisa dimengerti oleh publik, sehingga mereka dengan seksama bisa mengikuti tugas-tugas kita. Nah itu dia tadi, konferensi pers yang dilakukan oleh Kabah Sarnas, FHB Sulistio di pangkalan pun. Betul sekali ya, kalau kita tangkap tadi memang kehadiran Bambang Sulistio sendiri, ini adalah untuk memastikan sargabungan TNI Poli, Basarnas, dan masyarakat yang ada itu memang bekerja. Tapi tidak, secara teknis tidak, karena ia memberikan secara teknis kepada on skin coordinator. Betul, lebih kepada dukungan moril. Dan ia juga tadi menekaskan bahwa tujuan utama dari pencarian R.I.C. Kizat 8501 ini adalah untuk menemukan korban sebanyak-banyaknya. Perkara nanti apakah main body itu akan diangkat seperti apa, metodenya itu juga perkara nanti. Karena yang paling utama adalah menemukan dulu sebanyak-banyaknya jenazah atau korban dari Kizat 8501. Ya, pasti kita akan bantau terus.